Bangau sakti jilid 6. Lalu ia bangun dan duduk. Dengan ilmu mengimbangkan tenaga, si Huo Shio itu kelihatan menarik napas, lalu menghembuskan napas berkali-kali selang beberapa menit. Huo Shio itu dapat bangkit dan berdiri lagi ia mengawasi Cohyong dan berkata dengan suara yang mengejek, aku kalah melawan kau, aku dapat mengajak salah seorang darimu menjumpai Tongling Tansu. Kawanmu tak dapat turut. B. E. Kun Bu memotong pembicaraan, kira demikian tidak beralasan. Kami datang bersama-sama, harus kami menjumpai Tongling Tansu bersama-sama juga. Rupanya Huo Shio ini hendak menggunakan tipu muslihatnya, tentang itu aku tak menghiraukan baiklah, saudara B. E., kau tunggu di sini, aku nanti seret Tongling Tansu menjumpai kau kata Cohyong kepada B. E. Kun Bu. Saudara Cohyong tak dapat pergi seorang diri, aku harus menyertai kau, kata B. E. Kun Bu. Cohyong tidak menyahut ia mengawasi sikap si Huo Shio yang tak dapat melarang B. E. Kun Bu lagi turut serta, ia lalu keluar dari ruang yang besar itu, diikuti oleh Cohyong dan B. E. Kun Bu. Kedua orang itu mengikuti si Huo Shio. Setelah keluar dari pintu belakang dan melalui kebon pohon-pohon cemara, mereka menuju ke suatu bukit yang curam. B. E. Kun Bu merasa heran, mengapa Tongling Tansu tidak tinggal berdiam di dalam kubil itu pikirnya. Cohyong pun menjadi cemas, ia mengingati jalan yang telah dilalui, ia berpikir lain daripada pikirannya B. E. Kun Bu. Bukit yang agak curam itu mungkin, ada perangkapnya untuk menjebak aku, ia pikir. Setelah mendaki bukit yang agak curam, mereka harus turun melalui jalan kecil yang berliku-liku ke suatu lembah. Sambil berjalan Cohyong memperhatikan bahwa jalan itu makin lama makin menjadi sempit, sehingga setelah berjalan setengah li jauhnya, jalan itu hanya dapat dilewati oleh seorang, karena tembok jurang yang tebing menjepit jalan yang sempit itu ia jalan tidak mau terpisah jauh di belakang si Huo Shio itu, karena ia bertekad jika ia dijebak, lebih dahulu ia pukul mati Huo Shio di depannya. Si Huo Shio berjalan cepat sekali, dan setelah melewati beberapa bilik mereka menyaksikan suatu pemandangan yang berlainan di hadapan mereka tampak satu lembah yang iuas, di ujung lembah berdiri tegak satu puncak, dan di belakang puncak itu terlihat lagi tiga puncak gunung sebidang lapangan rumput yang luasnya hanya lima depa persegi terletak di tengah-tengah keempat puncak itu, lalu si Huo Shio menunjuk ke arah kaki puncak yang berada di tengah sambil berkata, Pong Leng Tan Su kini berada di dalam gua di kaki puncak gunung itu. Kalian boleh masuk ke dalam gua menjumpai beliau. Cohyong memperhatikan bahwa lubang gua itu hanya empat-lima kaki lebarnya, tapi sangat dalam agaknya ia hendak segera masuk, tapi B.E. Kun Bu menahan, Saudara Coh, kau tunggu aku di luar gua. Biarlah aku masuk ke dalam memeriksanya. Tapi Cohyong sebaliknya menahan B.E. Kun Bu masuk, ia berkata, di dalam gua dari gunung ini mungkin ada banyak ular berbisa atau binatang yang ganjil dan berbahaya. Aku harus menanya si Huo Shio dulu, si Huo Shio menyahut dengan menyengir orang yang berani berkelana pasti tidak takut terhadap ular atau binatang buas, jika kalian takut, masih ada kesempatan untuk mundur. Jawaban Huo Shio itu membuat Cohyong agak malu, ia buka lebar kedua matanya dan membentak, meskipun gua naga atau harimau, aku tidak takut memasukinya. Tapi jika aku masuk ke dalam gua tidak menjumpai Tong Leng Tansu, aku pasti bunuh mati kau dan potong hancur mayatmu. Si Huo Shio tertawa gelak-gelak dan menyahut, jika kau masuk, kau pasti binasa. Mana bisa keluar membunuh aku lagi? Ha! 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 Omongannya Huo Shio itu membuat Cohyong lebih bernafsu lagi untuk masuk ke dalam gua itu ia berkata kepada B. E. Kun Bu, suaranya rendah, saudara B. E., kau jaga Huo Shio ini jangan sampai ia lari. Aku masuk ke dalam gua untuk menyelidikinya, jika ia menipu kita, nanti setelah aku keluar, aku berikan ia hajaran lalu dengan secepat kilat ia lari masuk ke dalam gua, meskipun B. E. Kun Bu coba menahannya, sambil berseru, saudara Cohyong, biarlah aku yang masuk. Si Huo Shio berkata kepada B. E. Kun Bu, kalian berdua harus ada seorang yang hidup untuk mengurus mayat yang lain. Ia rupanya ingin mati, biarlah ia mati, dan kau boleh bawa pulang mayatnya. Ejekan itu membuat murka B. E. Kun Bu. Ia membentak. Mengapa kau berani pastikan ia tentu binasa? Kau tidak peraya? Lihat sajalah sahut si Huo Shio, B. E. Kun Bu lalu loncat dan ingin masuk ke dalam gua. Tapi si Huo Shio loncat dan berdiri di mulut gua itu menghalangi sambil membentak. Kau ingin masuk ke dalam? Kau harus menunggu kawanmu keluar. Apakah kau tak mengetahui peraturan dari Tong Leng Tan Su? B. E. Kun Bu terkejut ia dengan wataknya yang lemah lembut dan perasaan halus pikir. Lebih baik menurut peraturan ia terpaksa menunggu di luar gua. Betul saja selang tak lama, dari gua itu tiba-tiba terdengar suara jeritan yang disertai hembusan angin yang sangat keras. Chow Hiong dengan kedua tangannya menjaga dadanya dan wajahnya pucat terdorong keluar dari gua itu. Bukan main terkejutnya B. E. Kun Bu ia tubruk Chow Hiong dan menanya, Saudara Chow, mengapakah kau? Apakah kau terluka? Chow Hiong tak segera menjawab, ia hanya mengawasi B. E. Kun Bu. Ia sedang mengeluarkan tenaga dalamnya dan wajahnya sangat mengkhawatirkan sekali. B. E. Kun Bu segera melihat bahwa kawannya telah menderita luka parah, ia terharu dan air matanya tak tertahan mengucur keluar ia berkata dengan terseduh-seduh, Hai, Saudara Chow, karena urusanku, Saudara menderita luka parah. Al. Tapi Chow Hiong geleng-geleng kepalanya sambil tersenyum. B. E. Kun Bu membantui dia duduk di atas rumput empat lingkaran emas di tangannya masih ketinggalan dua. Lah pasti telah bertempur dan menggunakan lingkaran-ingkaran emasnya itu. Tapi mengapa ia terdorong keluar dan menderita luka parah pikir B. E. Kun Bu? Sambil duduk di atas rumput, Chow Hiong coba menggunakan ilmu mengimbangi tubuh untuk memulihkan tenaga dan menyembuhkan lukanya. Perlahan-lahan ia bangkit. Lalu dari kantong di dadanya ia keluarkan dua butir pil untuk ditelan, sejenak kemudian ia tersenyum dan berkata, Pong Leng Tan Su betul-betul lihai sekali ilmunya. Setelah aku masuk ke dalam gua, aku harus menahan dua jotosannya, dan aku tak dapat bertahan jotosan yang ketiga lebih dasyat lagi. Aku keburu menangkis, dan jotosan itu telah melukai tubuhku, hanya dengan menggunakan lingkaran-lingkaran emas yang ampuh aku terhindar dari bahaya maut dan melarikan diri. Apakah kau menderita luka parah? Tanya B. E. Kun Bu dengan perasaan khawatir sekali. Aku telah telan dua pil mustajab, Sahut Chow Hiong, dan aku yakin jiwaku tak terganggu karena pil mustajab dari guruku itu yang diperolehnya dari seorang tabib pandai, Sao Kong Gich dalam tiga bulan jika sakitnya tak datang lagi, semua luka sudah sembuh, Tetapi jika dalam tiga bulan aku merasa sakit lagi, asal saja tak ada bagian yang hancur, tabib Sao Kong Gie itu pasti dapat menyembuhkan luka iuka itu. Tapi Saudara B. E. tak dapat segera menemui Tong Leng Tansu inilah yang membuat aku gelisah. Aku harus segera kembali ke utara provinsi K. W. I. Chiu untuk mengajak kawan-kawan yang lebih lihai ilmu silatnya dari markas Tian Liong untuk menaklukan Tong Leng Tansu itu. Saudara B. E. Aku menyesal sekali, usaha kita tak berferjalan lancar tapi kau berjanji aku tak akan berhenti sebelum usaha ini berhasil. B. E. Kun Bu menoleh ke belakang melihat si Hwe Sio yang rupanya agak terkejut mungkin si Hwe Sio terkejut karena Cho Hiong telah luput dari bahaya maut. Hwe Sio itu yakin betul Cho Hiong pasti binasa di bawah tinju dasya Tong Leng Tansu, tapi ia ternyata hanya luka parah. Setelah melihat Cho Hiong dapat bicara, kekhawatiran B. E. Kun Bu agak sedikit reda ia berkata, saudara Cho kembali ke markas di provinsi K. W. I. Chiu untuk mengajak jago-jago silat akan memakan waktu agak lama, aku pun berkehendak ingin coba menjumpai Tong Leng Tansu itu. Lagi pula, setelah ia mengirim tiga jotosan kepada kau, ia pasti telah keluarkan banyak tenaga, sebaliknya tenagaku masih utuh. Baiklah aku mencoba memasukinya. Cho Hiong yang mengetahui bahwa B. E. Kun Bu tak dapat ditahan karena ingin lekasi ekas menolong sumoinya, ia hanya dapat menyahut jika saudara B. E. ingin mencoba, aku pun tak dapat mencegahnya. Hanya kau harus waspada, aku menunggu di luar, tapi si Huo Shio mengejek, orang yang menanti mati tak dapat dicegah meskipun dibujuk. Ha! Ha! B. E. Kun Bu tidak guberis ejekan itu. Secepat kilat ia loncat masuk ke dalam gua, setelah ia berjalan melalui dua bilik, suasana mulai menjadi tegang. Dinding di kedua samping jalan masuk ke dalam gua itu makin lama makin lebar, tapi masih tetap gelap, dengan metuk kepalanya yang tajam ia mengawasi ke depan dan melihat kira-kira dua depa di depannya ada bayangan berwarna abu-abu, agaknya satu orang sedang duduk bersila. B. E. Kun Bu anggap bayangan abu-abu itu pasti Tong Leng Tan Su yang sedang duduk bersila, ia kumpulkan tenaga dalamnya, siap sedia menangkis serangan lalu ia bertindak maju dengan waspada. Ketika ia berada lebih kurang lima kaki jauhnya dari orang yang duduk bersila itu, ia merasa embusan angin yang keras menyerangnya, dengan kedua tinjunya ia menahan serangan itu. Betul ia dapat menahan embusan angin yang menyerang itu, tapi ia merasakan kehilangan keseimbangannya ia merasa mabuk kepala dan berjalan sempoyongan jotosan kedua dilepaskan lagi oleh orang yang duduk bersila itu, dan jotosan itu lebih hebat daripada jotosan yang pertama. Untuk menahan serangan embusan angin yang timbul dari jotosan itu, B. E. Kun Bu harus mengeluarkan semua tenaga dalamnya, dan ia pun terdorong mundur sampai empat lima kaki ke belakang ketika itu ia merasa matanya berkunang-kunang, kupingnya peka dan kepalanya pening, ia lekas-lekas mengeluarkan ilmu mengimbangi tubuhnya, tapi lawannya mengirim lagi jotosan ketiga. Karena ia ingat penuturan Cho Hyong yang mengatakan bahwa tinju ketiga luar biasa dasyatnya, ia tak berani menahan serangan itu ia lekas-lekas mengegoskan hembusan angin yang timbul dari tinju itu, dengan bertindak minggir dan kedua tangannya menjaga dadanya, di tempat atau jalan yang hanya empat lima kaki luasnya itu tak dapat menggunakan ilmu meringankan tubuh. Dengan tak terasa olehnya, ia telah menggunakan ilmu Gou Heng Mi Chong Pu, tindakan ajaib, yang ia telah dapat pelajari dari Pek Yun Hui sambil mengirim jotosan dengan ilmu Po Si Chiang, menjotos bintang, dari Nger Gou Kong Tai Su, dengan tak terasa olehnya serangan ketiga yang dasyat itu telah dipunahkan dengan mudah olehnya. Meskipun telah melepaskan tiga tinju, Pong Leng Tan Su masih juga tak dapat menahan Be E Kun Bu, tetapi sebaliknya ia telah diserang oleh angin yang dilepas dari tinju Po Si Chiang, ia berpekik, lalu menjotos dengan kedua tinjunya berbareng terus-menerus sampai tujuh kai. Betul Be E Kun Bu berada lebih dekat dari ia, dan tinju-tinju itu dilepaskan lebih dasyat, tetapi dengan ilmu Gou Heng Bu Chong Pu, langkah ajaib, yang luar biasa sekali, semua serangan-serangan yang dasyat itu dapat dibuyarkan dengan mudah sekali. Setelah Be E Kun Bu berhasil membuyarkan serangan-serangan yang dasyat itu, dan ia ingin maju ke depan, tiba-tiba Tong Leng Tan Su berseru, ai. Ombak dari sungai Yochu mendorong ombak yang di depan, angkatan muda menggantikan tempat angkatan tua. Aku ini betul-betul sudah dan harus diganti. Tapi Be E Kun Bu telah datang mohon menjumpai angkatan tua Tong Leng Tan Su, seraya mengaturkan selamat lalu ia maju dan berlutut di hadapan Hua Siyo tua itu. Si Hua Siyo tua menarik napas panjang, lalu menyahut harap maafkan si tua bangka ini yang telah menjadi orang caat, maka tak dapat bangun menyambut dengan selayaknya pada Siyo T'e, silahkan duduk dan berbicara dengan si tua bangka ini. Be E Kun Bu terus berlutut sambil menyahut, Siyo T'e datang mohon menjumpai angkatan tua dengan suatu maksud, dan mohon petunjuk. Bangunlah, seru si Hua Siyo tua. Be E Kun Bu bangun dan memperhatikan bahwa Hua Siyo itu berewokan dan Duduk bersilah di atas satu tempat duduk yang dibuat dari rumput ia mengenakan baju abu-abu. Wajahnya yang seram, ditambah dengan kedua matanya yang bersinar dan giginya yang putih membikin ia kelihatannya seperti makhluk dari dunia lain. Dengan membesarkan hati Be E Kun Bu bertindak lebih dekat lagi, lalu Tong Leng Tan Su tertawa gelak-gelak dan berkata, Siyo T'e kau tak usah khawatir lagi. Kau telah dapat menahan tiga tinjukku dan serangan kedua tinjukku yang bertubi-tubi, aku si tua bangka tak dapat melawan kau lagi. Selama hampir sepuluh tahun ini aku belum pernah bertemu manusia, Siyo T'e telah berhasil masuk, marilah duduk di sampingku. Be E Kun Bu mengangkat kedua tangannya memberikan hormat, lalu berkata, Siyo T'e datang hanya mengganggu Tai Su Tong Leng Tan Su mengawasi Be E Kun Bu dari atas sampai ke bawah. Sebelumnya ia berkata, melihat jejakmu, kau tak dapat menahan serangan-serangan tinjukku, tapi mengapa semua serangan-serangan tinjukku kau telah berhasil membuyarkannya? Di tempat yang sempit ini, meskipun betapa lihainya ilmu meringankan tubuhmu, kau pasti gagal menyelamatkan diri dari serangan-seranganku, tapi Siyo T'e telah berhasil mengeguskannya, bahkan membuyarkan serangan-seranganku. Ilmu apakah yang telah kau gunakan ilmu yang lihai itu? Aku baru menyaksikan pertama kali, Siyo T'e pasti mempunyai seorang guru yang sakti, ia berhenti sejanak, lalu menanya, aku yang telah menjadi cacat ini, dapat menolong Siyo T'e dengan care apakah? Dengan hormat Be E Kun Bu berkata, Tai Su sedang bertapa di dalam gua ini, dan Siyo T'e datang mengganggu Siyo T'e mengaturkan maaf, sambil tersenyum Tong Leng Tan Su berkata, Siyo T'e bukan saja ilmu silatnya lihai, bahkan wataknya juga sangat mufia, Siyo T'e ada urusan apakah yang aku si cacat ini dapat menolongnya, sebutlah. Be E Kun Bu mengetahui bahwa Siyo T'e ini dulunya pasti seorang jago silat yang lihai sekali, kini ia tinggal terpencil di tempat ini, jika bukan ingin bertapa memperdalam ilmunya, tentu ada sesuatu yang akan ditunaikan sebelum menutup mata, setelah diminta oleh si Hua Siyo T'e itu untuk memberitahukan urusannya. Be E Kun Bu lalu menuturkan dengan jelas peristiwa sumuinya, Li Cheng Lo diculik oleh orang-orangnya partai silat Tian Leong, tapi dirampas lagi oleh kedua Hua Siyo, karena inilah sehingga ia dan Cho Hiong datang ke Kuwilyun Busie. Tentang peristiwa pertempuran antara Cho Hiong dan Hua Siyo di Kuwilyun Busie ia tidak ceritakan. Tong Leng Tan Su mendengarkan penuturan itu dengan penuh perhatian, dan setelah penuturan itu selesai, seluruh tubuhnya gemetaran, ia tarik napas panjang sebelumnya ia berkata, jika orang-orangku telah melakukan perbuatan yang durhaka itu, aku betul-betul malu sekali, mereka betul-betul telah menodakan namanya Hu Chou. Urusan ini sangat besar jika aku harus menceritakan riwayatnya kedua Hua Siyo yang durhaka itu, kau pasti tak menghiraukan bahaya untuk segera mencari sumoimu, mungkin kau pergi untuk tak dapat kembali lagi. Mendengar jawaban itu, B.E. Kun Bu menjadi heran, ia menanya lagi, aku mohon Trai Su memberitahukan kemana sumoiku telah dibawa dan aku merasa berterima kasih. Tong Ling Tan Su pejamkan kedua matanya dan tidak menyahut seluruh tubuhnya gemetaran menunjukkan perasaan terharunya, AJR matanya mengucur keluar, dan ketika ia angkat lengan bajunya untuk menyusut air matanya, B.E. Kun Bu lihat bahwa kedua betisnya telah buntung. Dengan tak terasa B.E. Kun Bu menanya, Tai Su, mengapa kedua betis Tai Su itu? Hua Siyo itu tidak segera menjawab, ia mengawasi B.E. Kun Bu lalu menanya, bagaimanakah pendapatmu tentang ilmu silatku? B.E. Kun Bu menyahut, lihai sekali. Terutama tenaga dalam Tai Su, Hua Siyo itu anggukan kepalanya dan berkata, meskipun kau mempunyai kepandaian silat yang lihai, dan telah dapat mempelajari ilmu-ilmu silat dari beberapa guru-guru yang sakti, tapi menurut pendapatku tenaga dalammu masih terus harus diperbaiki untuk menolong sumoimu, kau harus memperbaiki ilmu tenaga dalammu, sebetulnya, menurut peraturan-peraturan di kalangan bulem. Ia berhenti sebentar, lalu merangkapkan kedua tangannya, dan memohon doa, Hucho yang mahasakti. Ampunilah hamba untuk membuka rahasia ini. Air matanya mengucur lagi ia seka kedua matanya dan melanjutkan pembicaraannya itu. B.E. Kun Bu In Syaf bahwa Hucho itu merasa berat sekali untuk membuka suatu rahasia, tapi guna ia menolong sumoinya, Hucho itu terpaksa akan membuka rahasia juga, selesai Tong Leng Tan Su Sembah yang minta ampun untuk membuka rahasia, Iyamu I.A.I., aku telah mendapat kabar bahwa sumoimu telah dibawa ke tempat perguruanku karena aku telah melanggar peraturan partaiku, aku telah dihukum dan diusir keluar. Hukumannya seperti kau lihat, ialah kedua betisku dipotong putus, bahkan dua murid kesayanganku juga telah diusir keluar. Dengan jerih payahku dan kedua muridku, setelah mengalami banyak kesukaran dan kesulitan dan mengatasi segala rintangan selama beberapa tahun, kami berhasil datang ke pegunungan Tai Ong San ini dan membangun Kuwilyun Busie. Karena aku telah kehilangan dua betis, aku tak sudi menjumpai orang lain, gua ini tepat sekali untuk maksudku bertapa. Sebelumnya aku diusir keluar kedudukanku di dalam partai silat itu agak tinggi, maka setelah aku tinggal terpencil di gua ini masih ada banyak murid-muridku yang dengan diam-diam telah datang dengan hasrat menjumpai aku. Mereka tidak berani datang terang-terangan, karena peraturan dari partaiku sangat keras itu, orang-orang yang telah diusir keluar tak dapat dikunjungi oleh murid-muridnya lagi. Bila mana seorang murid ketahuan datang mengunjungi orang yang telah diusir keluar itu, maka murid itu akan dihukum mati. Untuk menghindarkan peristiwa yang aku tak ingini itu, aku sengaja tinggal di dalam gua ini, dan mengadakan peraturan yang gila-gila, ialah siapa saja yang berkeras mau menjumpai aku, harus menerima jotosan-jotosanku yang dasyat selama hampir 10 tahun ini, tidak sedikit orang, termasuk juga murid-muridku, yang berkeras kepala datang ke dalam gua ini menjumpai aku, tapi mereka semuanya tak tahan serangan-serangan tinjuku. Tanda petik. Baru saja ia bicara sampai di sini, tiba-tiba dari mulutnya keluar darah dan tubuhnya agak kelimbung. B.E. Kun Bu terkejut, lekas-lekas ia pegangi pundaknya sambil menanya, Taisu. Taisu, kau kenapa? Tong Leng Tansu berjengkit dan melanjutkan ketika aku diusir keluar, aku telah ditotok jalan darahku, dan totokan itu menembusi tulang-tulangku jalan darah jantung dan lambungku telah ditotok, sukar dibebaskan, kecuali oleh beberapa paman-paman guruku. Tanda petik. Apakah Taisu tak dapat membebaskan sendiri? Tanya B.E. Kun Bu. Aku hanya mengerti sedikit, sehingga dewasa ini aku masih tak berhasil membebaskan seluruhnya, aku hanya berhasil mempertahankan diri dari kematian sahut Hwa Oshyo itu, totokan yang menembusi tulang-tulangku itu tidak membuat aku binasa, tapi bukannya berarti memberi ampun kepada aku, aku pun hanya dapat hidup lebih kurang sepuluh tahun, tadi aku menyerang kau, dan aku telah menggunakan tenaga terlampau besar, maka tempat yang telah ditotok telah mengeluarkan darah. B.E. Kun Bu mengaturkan maaf dengan berkata, di luar dugaan, Siyo Te'e telah membuat Taisu menderita lagi. Hwa Oshyo tua itu geleng-geleng kepala dan berkata, meskipun aku tidak mengeluarkan tenaga, aku pun tak dapat hidup enam bulan lagi, dengan bertapa di dalam gua ini, aku ingin dapat memperdalam ilmu tenaga dalamku agar dapat menyembuhkan luka iuka totokan itu, tapi setelah aku berusaha selama hampir sepuluh tahun ini, ternyata usahaku itu sia-sia belaka. Dalam beberapa bulan ini, aku pun telah merasa bahwa nyali, limpa dan usus-ususku mulai menjadi kaku. Tiap-tiap jam 4 pagi hari di tempat totokan-totokan menjadi pedih dan sakit seperti diiris, oleh karena itu, aku yakin bahwa ajaku semakin dekat dengan masih mempunyai kesempatan ini, aku buka rahasia kejahatan-kejahatan partai silatku itu, betul perbuatan demikian seakan-akan aku berbuat hianat terhadap partai silatku, tapi aku yakin dengan kejahatan-kejahatannya atau perbuatan-perbuatannya yang durhaka aku telah menebus dosaku, bukan hak ketika itu darah keluar lagi dari mulut dan hidungnya, dan seluruh tubuhnya bergemetaran, bukan main penderitaannya, sehingga B.E. Kun Bu menjadi bingung ia hanya dapat memegangi pundaknya agar Hua Oshio tua itu tidak jatuh. Setelah darah berhenti dari mulut dan hidungnya, Hua Oshio itu melanjutkan kisahnya, murid-muridku tidak mengetahui bahwa aku bertapa di dalam gua ini untuk berusaha mencari jalan menyembuhkan luka iuka di dalam tubuhku, pertama kali melihat kau, aku pun tak berniat membuka rahasia ini kepadamu. Tapi setelah aku mempertimbangkan lagi, apabila aku tak membuka rahasia ini, kau tak dapat menolong sumoimu, dan orang-orang tak akan mengetahui bahwa di dalam kuil yang mewah yang terletak di tengah-tengah pegunungan yang tinggi telah berkumpul sekelompok manusia yang berjubah, berwajah murah hati tapi hatinya jahat dan kejam, Hua Oshio Hua Oshio di dalam kuil itu tak segan-segan melakukan segala kejahatan. Aku menyesal pernah menjadi salah satu anggotanya. Kedua matanya terbelalak ketika ia katakan itu, karena terlampau gemasnya, ia singkirkan tangannya Beekun Bu yang memegangi pundaknya, dan meneruskan kuil itu adalah sarang dari binatang-binatang yang berbentuk manusia, dan terpencil sekali. Beberapa paman-paman guruku mempunyai kepandayan silat yang tinggi sekali, dan orang yang dapat melawan mereka jumlahnya sedikit sekali. Di dalam kuil itu telah tumbuh sebuah pohon yang ajaib dan buahnya bernama Sye Ken Ko. Buah itu sangat mustajab. Buah itu dapat menghidupkan orang yang sudah mati, membikin orang tua menjadi muda kembali, dan menambah tenaga. Buah ajaib itulah yang mendorongi mereka melakukan perbuatan yang sewenang-wenang dan nurhaka. Mendengar perihal buah Sye Ken Ko itu, Beekun Bu memotong dengan pertanyaan, apakah kuil yang Taishu ceritakan itu bukannya kuil Toa Chiok Sye yang terletak di pegunungan di tapal batas antara Provinsi Kansu dan Provinsi Cenghe. Dengan wajah yang terperan Jatwa Oshio itu menanyai bagaimana kau ketahui? Aku pernah dengar tentang buah Sye Ken Ko itu, ketika Taishu sebut buah Sye Ken Ko, Sio T.E. segera menanya, Sahut Beekun Bu. Betul, kuil itu adalah kuil Toa Chiok Sye yang terletak di puncak Ceng Yung Giam di pegunungan Cielian San. Aku pernah memujuk para paman guruku jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang nurhaka, tetapi aku diusir sebetulnya Ju, ukan kuid Beng Tansu. Setelah aku pindah di sini, aku tukar menjadi Tong Leng Tansu, lalu darah keluar lagi dari mulutnya, dan kepalanya pening. B.E. kun Bu lekas-lekas memegangi tubuhnya dan berusaha menguruti jalan darah jantung dan nyalinya. Setelah lewat seperempat jam, Tong Leng Tansu tenang kembali. Ia buka kedua matanya, dan sambil menggeenggelengkan kepalanya. Ia berkata, aku rasa ajalku sudah dekat. Siwatu E, kau lebih baik jangan pergi ke kuil Toa Chiok Sye. Tapi jika kau berkeras ingin pergi juga, kau harus membawa banyak jago-jago silat yang betui-betui lihai. Kira kau membuat punah serangan-seranganku tadi merupakan suatu ilmu silat yang ampuh sekali, dengan tindakan atau langkah ajaib kau dapat mengegoskan dan menyerang. Aku yakin ilmu silat tersebut bukannya ilmu silat partai kun lun kau pasti dapat mempelajari ilmu itu dari seorang yang sakti, dan ilmu yang lihai itu mungkin dapat digunakan melawan suhu dan susyok-susyoku. Ketika itu Tong Leng Tansu telah menjadi sangat lelih, dan napasnya sudah Senin Kemis, tapi ia memaksakan diri dan bicara terus beberapa. Paman-paman guruku, bukan saja ilmu silatnya lihai terutama paman guruku yang ketiga, Hian HSI, ia telah memahami ilmu tinju Pek Tok Chiang, tinju beracun seratus jurus dan satu jotosan dari Pek Tok Chiang itu pasti. Membinasakan lawan, serangan-serangannya itu hanya dapat dibuyarkan dengan kangoan Citsin Long, ilmu tenaga jari sakti. Tanda petik. Si Huo Shio tak dapat meneruskan lagi, ia betul-betul sudah payah, lalu kedua matanya terbelalak, dan dua biji matanya terbalik ke atasi darah keluar lagi dari mulut dan hidungnya, ia menjerit, dan pejamkan kedua matanya, lalu menarik napas yang penghabisan. B.E. Kun Bu menjadi bingung menyaksikan karabinasanya Huo Shio itu. Ia menyesal, karena menurut pendapatnya, jika ia tak datang menjumpai Huo Shio itu, maka Huo Shio itu tak usah mengeluarkan banyak tenaga, dan mungkin ia masih dapat hidup beberapa bulan atau beberapa tahun. Ia menyesal dan merasa sedih ia berlutut di hadapannya dengan kedua matu berlinang. Ia jalan keluar dari gua itu dengan perasaan kacau, ketika itu Cho Hyong sedang jalan mondar-mandir di depan gua menanti kesudahan dari pertemuan B.E. Kun Bu dengan Tong Leng Tan Su melihat B.E. Kun Bu jalan keluar dengan muka sedih dan langkah yang lesu, ia terkejut segera ia menanya, kenapa kau? Sambil gelengkan kepalanya B.E. Kun Bu menyahut aku tak apa-apa. Tapi Tong Leng Tan Su telah meninggal dunia. Cho Hyong membentak, Huo Shio Durhaka telah mati, mengapa kau menjadi sedih hati? B.E. Kun Bu belum lagi menyahut tapi Huo Shio yang berbaju abu-abu memotong dan berkata, kau jangan dusta. Aku tak peraya dengan ilmu silatmu itu dapat membinasakan suhuku. B.E. Kun Bu menjawab, Tong Leng Tan Su betul-betul wilihai ilmu silatnya, aku tak dapat milawannya ia meninggal karena luka-luka di dalam tubuhnya. Si Huo Shio berbaju abu-abu tak menunggu jawaban B.E. Kun Bu tagi, ia segera lari masuk ke dalam gua. Selang tak lama ia keluar lagi sambil membawa dua lingkaran emasnya. Cho Hyong Dn melontarkan kedua lingkaran emas itu ke arah B.E. Kun Bu, serangan yang tiba-tiba itu telah serempet dan melukai bajunya B.E. Kun Bu. Ketika itu ia mengagus untuk menghindarkannya, lingkaran-lingkaran emas itu penuh dengan jarum-jarum kecil, dan melukai si Huo Shio lalu toncat menerkam serangan itu disambut oleh B.E. Kun Bu dengan ilmu kieho menwe atau menghalau harimau di luar pintu, B.E. Kun Bu menjerit, Hei, tahan pembicaraanku belum selesai. Dengan mata melotot, dan wajah pucat karena murkanya, si Huo Shio tak menghiraukan peringatan lawannya, seperti seekor harimau yang sedang mengamuk ia menyerang lagi. B.E. Kun Bu hanya mengegoskan serangan itu ia ingin membalas menyerang. Setelah pertempuran berjalan hampir 20 jurus, Cho Hyong yang menyaksikan itu, membentak, Saudara B.E, kau terlampau murah hati, mingirlah, kasih aku melawannya, dan beri ajaran kepadanya. B.E. Kun Bu yakin bahwa jika Cho Hyong yang turun tangan, maka Huo Shio berbaju abu-abu ini pasti habis riwayatnya. Untuk menghindarkan peristiwa yang tak diingini itu, terpaksa ia menggunakan ilmu cek song pok liong atau tangan telanjang menerkam naga, secepat kilat ia menyergap dan cekal pergelangan tangannya si Huo Shio, ia membentak, gurumu binasa karena totokan jalan darah di jantung dan dinyalinya, beliau binasa bukan karena perbuatanku kau masuk lagi ke dalam gua dan periksa dengan T.I.T. Beliau telah ditotok jalan darahnya ketika diusir keluar dari Toa Chiok Siye di puncak Cenggiam di pegunungan Ciliansan. Beliau binasa karena luka-luka itu. Mendengar sebutan kuil Toa Chiok Siye yang sangat dirahasiakan itu, si Huo Shio berbaju abu-abu mulai insyaf akan kenekatannya, air matanya lantas mengucur keluar dengan derasnya, setelah B.E. Kun Bu melepaskan cengkeramannya si Huo Shio itu segera masuk lagi ke dalam gua. Cho Hyong berdiri menyaksikan itu dengan perasaan heran, lalu ia pungut lingkaran-iingkaran emasnya. Kemudian B.E. Kun Bu menceritakan pertemuan, pertarungan dan pengalamannya terhadap Tong Leng Tan Su tadi, dan juga rahasia tentang kuil Toa Chiok Siye dan penghuni-penghuninya yang kejam dan durhaka durja. Selesai penuturan itu, Cho Hyong menarik napas panjang dan berkata, A.I. Tong Leng Tan Su pada hakikatnya seorang yang budiman, ia rela menerima hukuman dan pengusiran daripada melanjutkan perbuatan-perbuatan yang durhaka, tapi mengapa paman-paman gurunya demikian kejam terhadapnya? Setelah memotong putus kedua betisnya, mereka menotok jalan-jalan darahnya sampai menembusi tulang tutang untuk membatasi waktu hidupnya. A.I. Mereka betul-betul kejam bahkan Cho Hyong yang keras hatinya mengucurkan air metu simpati terhadap Tong Leng Tan Su. Melihat air metu yang mengucur itu, B.E. Kun Bu pikir Cho Hyong ini pun tidak kejam, mungkin karena ia sedari kecil mengikuti partai silat Tian Lyong, dan berampur gaul dengan jago-jago silat yang beraneka warna sifat dan wataknya, dan menyaksikan pertempuran-pertempuran yang dasyat dan pembunuhan-pembunuhan yang kejam, ia telah menjadi keras hatinya, aku harus menasehatkan ia bila ada kesempatan. Mereka menunggu di luar gua cukup lama, tapi si Huo Shio berbaju abu-abu tidak keluar pula, B.E. Kun Bu menjadi cemasia tarik tangannya Cho Hyong dan bersama-sama masuk lagi ke dalam gua. Di bawah sinar lampu kecil yang samar-samar mereka melihat adegan yang membuat bulu Roma berdiri. Huo Shio yang berbaju abu-abu itu telah bunuh diri dengan membenturkan kepalanya di dinding gua yang keras itu, dan mati di dekat ke gurunya, Pong Leng Tan Su. B.E. Kun Bu dan Cho Hyong lalu berusaha mengubur kedua mayat itu. Lalu sambil berlutut di hadapan kedua mayat itu, B.E. Kun Bu mengucapkan janji dengan suara rendah, Jika aku B.E. Kun Bu telah berhasil menolong sumoiku dan dapat kembali dengan selaniat, aku tentu datang lagi ke sini untuk menyembahyangi kedua taisu sebagaimana layaknya lalu mereka keluar dari gua itu, dengan beberapa batu-batu gunung yang besar mereka tutup mulut gua itu, barulah mereka berlalu dari tempat itu. Dengan mengikuti jalan yang mereka lalui tadi, mereka keluar dari kuil itu, kudanya Cho Hyong sedang berada di luar kuil tengah memakani rumput di lapangan, melihat majikannya kuda itu meringkik menyatakan girangnya dan segera lari menghampiri. Lalu mereka menunggangi kuda itu untuk menuju ke kuil Toa Chiok Sij. Dari jauh mereka masih dapat lihat kuil Yun Busie yang dilingkari tembok merah, tetapi penghuninya dalam waktu hanya lebih kurang dua jam, telah berada di dunia baka. Dari jurang yang tebing bangau sakti menyaksikan kepandayan luar biasa. Perjalanan mereka harus melewati jurang-jurang yang terjal dan curam, sungai-sungai yang bening dan deras, hutan-hutan yang sepi dan lebat, karena pegunungan yang mereka tempuh itu luas sekali, dalam suasana yang sunyi-senyap itu dengan warna kehijau-hijauan yang terlihat di mana-mana. Telah menimbulkan kesan yang mendalam bagi B.E. Kun Bu. Pegunungan ini senantiasa hijau, tapi kemanakah jago-jago silat yang kenamaan? Mereka tak dapat hidup abadi seperti gunung-gunung ini. Mereka menjadi abu di dalam liang kuburnya penghidupan seperti impian. Manusia hidup seperti bermimpi B.E. Kun Bu melamun sambil duduk di atas kuda di belakang Cho Hyong, ia teringat pula akan saudara sepupunya cantik jelita, kawan mainnya di waktu masih kanak-kanak ia berpisah dengan saudaranya itu ketika ia baru berusia 8 tahun, ketika ia kembali setelah lewat 12 tahun saudaranya itu sudah menjadi gadis yang cantik jelita. Dan di tahun berikutnya, ketika ia kembali untuk menengoki orang tuanya, saudara sepupunya itu telah berada di dalam liang kubur. Ya, penghidupan hampa belaka. Pikirnya, air macu berlinang-henang di kedua matanya memikirkan peristiwa menyedihkan itu. Cho Hyong telah melihat sikapnya dan ia menegur saudara B.E. Apakah kau memikirkan Sumoimu lagi teguran itu membuat B.E. Kun Bu sadar? Ia terkejut, dengan tersenyum, ia menjawab, Aku sedang pikirkan matinya Tong Leng Tansu dan muridnya, untuk memelah keadilan, mereka telah binasa. Ha! 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 Saudara B.E. Orang lain dapat dibohongi, kau bukan sedang pikirkan Tong Leng Tansu. Kau tak akan mengucurkan air macu karena memikirkan Tong Leng Tansu dan muridnya, air macu dikucurkan untuk seorang gadis atau wanita yang kau cintai, ia berhenti sejenak, lalu meneruskan tapi ada satu soal yang dapat dikecualikan. Misalnya kudaku ini yang aku sangat sayangi, tapi menolong kau lekas-lekas tiba di kuil Toa Chiok Siye menemui Sumoimu, aku rela mengorbankannya, ucapan itu menginsyafkan B.E. Kun Bu bahwa Choh Yong betul-betul membelahnya dan rela berkorban untuknya, ia terharu sekali, demikian besar perasaan berterima kasihnya sehingga ia tak dapat mengutarakan dengan perkataan ia hanya dapat simpan di dalam hatinya. Dari Provinsi Kiyangsi ke Provinsi Kansu ada dua jalan, naik perahu atau berkuda, mereka dapat naik perahu dari Provinsi Hubeh melalui Provinsi Sucoan, lalu mendarat dan melanjutkan perjalanan ke Provinsi Kansu, atau mereka dapat naik kuda dari Hubeh melalui Provinsi Sengsi dan terus ke Provinsi Kansu, bagi para saudara naik perahu akan lebih haman, tetapi dengan kuda ajaib, Choh Yong berpendapat mereka dapat menempuh jarak yang demikian jauhnya, lebih cepat maka mereka naik kuda itu menuju ke pegunungan Cilian San untuk mencari kuil Toa Chiok Siye, kuda betul-betul hebat, karena selama lima hari meskipun berlari dengan pesat di waktu siang maupun malam, ia tak kelihatan letih, pada tengah hari ke-6. Mereka telah tiba di tapal batas Kansu, segera mereka masuk ke distrik Lingtai Sien. Melihat pertolongan yang sungguh-sungguh dari Choh Yong itu, B.E. Kun Bu berkata kepada Choh Yong, Saudara Choh baru saja kenal aku, tapi telah menolong aku demikian sungguh. Aku. Choh Yong potong. Pembicaraannya dengan berkata, Saudara tak usah hiraukan soal itu, sebetulnya aku sendiri sudi datang ke sini. Jika aku tak sudi, meskipun kau memaksanya, tidak akan aku mau. Sudahlah, jangan dipikirkan soal-soal itu, ia tertawa gelap-gelap, dan ajak B.E. Kun Bu mencari tempat penginapan. Kita harus mencari tempat penginapan untuk beristirahat dari sini ke pegunungan Cilian San tidak jauh lagi. Kita harus ingat bahwa Huo Sio Huo Sio di dalam kubil Toa Chiok Sia itu, sebagaimana dikatakan oleh Tong Leng Tansu, silatnya lihai sekali, kita berdua tak dapat melawan dengan mudah, kita harus menggunakan siasat untuk menolong Li Cheng Loon, dan jika mungkin mencuri juga Sia Ken Ko, kata Cho Hiong. B.E. Kun Bu tak dapat menjawab, ia hanya berpikir guruku dan Ngokong Taesu mungkin juga telah tiba di pegunungan ini, dan mungkin juga telah tiba di kubil Toa Chiok Sia, jika Li Cheng Loon betul-betul diculik dan dibawa ke kubil itu, bila guruku dan Ngokong Taesu menjumpainya, mereka pasti segera menolongnya, soalnya, apakah mereka dapat ketemui Li Cheng Loon atau tidak? Tidak aku khawatir setelah memperoleh dua buah Sia Ken Ko itu, mereka segera lekas-lekas meninggalkan kubil itu. Atau Huo Sio yang menculik Li Cheng Loon belum tiba di kubil. Melihat sikap yang gelisah dari B.E. Kun Bu itu, Cho Hiong menegur saudara B.E., apalagi yang kau pikiri? Aku sedang menduga-duga apakah guruku telah tiba di kubil Toa Chiok Sia, sahut B.E. Kun Bu. Gurumu. Salah satu pemimpin partai Kun Loon tanya Cho Hiong, sambil langgukan kepala B.E. Kun Bu menyahut betul, guruku dan ayah angkatnya Li Cheng Loon, Gokong Toa Su, pergi ke kubil Toa Chiok Sia untuk mengambil buah Sia Ken Ko untuk menyembuhkan Sushoku. Rupanya Cho Hiong tak memperhatikan riwayatnya B.E. Kun Bu, ia pun tak menanyakan susoknya B.E. Kun Bu menderita sakit apa ia jalan terus sambil menuntun kudanya mencari tempat penginapan. Di tempat penginapan mereka beristirahat setengah hari, Cho Hiong sendiri yang mandikan kudanya. Sebelum diberi rumput dan gandum serta air. Kemudian ia berjalan keluar dari tempat penginapan itu seorang diri Ketika ia kembali ke tempat penginapan, ia membawa sebungkus besar obat-obatan dan satu panci besar ia suruh pelayan mengambil anglo, lalu ia sibuk menyalakan api di anglo itu, ia taruh obat-obat dalam panci yang telah diisikan air, kemudian dari kantong di dadanya, ia keluarkan sebungkus kecil bubuk obat merah, lalu campur ke dalam panci, kemudian ia memasukkan dan masak sampai matang. B.E. Kun Bu menyaksikan semua ini dengan perasaan heran, setelah Cho Hiong duduk menanti matangnya obat itu barulah ia menanyai saudara Cho, sedang apakah yang kau lakukan? Sambil tersenyum Cho Hiong menjawab, Tong Leng Tan Su telah memberitahukan kau bahwa Hwasyo Hwasyo di dalam kuil Toa Chiok Siye di puncak Cheng Yung Giam semuanya bukan orang baik. Apakah kau peraya? Aku yakin Tong Leng Tan Su tidak membohongi aku, sahut B.E. Kun Bu. Aku pun demikian oleh karena itu, kita harus melawan mereka dengan siasat yang buruk pula kata Cho Hiong. Kau sedang bikin racun tanya B.E. Kun Bu. Cho Hiong mengangguk-angguk sambil tersenyum, dan B.E. Kun Bu tak ingin mengganggu atau menanya lagi. Setelah obat di dalam panci sudah masak betui, dari satu bungkusan kecil ia keluarkan jarum-jarum terbuat dari baja, dan jarum-jarum itu digodok di dalam panci obat selama semalaman. Kesokan aginya Cho Hiong keluarkan jarum-jarum terbuat dari baja dari dalam panci, jarum-jarum baja itu telah menjadi biru warnanya, Cho Hiong bungkus lagi jarum-jarum itu, dan setelah membayar sewa kamar lalu bersama B.E. Kun Bu dengan menunggangi kuda ajaibnya menuju pegunungan Cielian San di daerah barat tidak seramai daerah timur. Daerah itu adalah daerah pegunungan, dan makin ke barat jalannya makin sempit dan sukar. Tapi dengan menunggang kuda ajaib itu, mereka dapat menempuh jalan itu dengan mudah, setelah tiga hari dalam perjalanan tibalah mereka di kaki pegunungan Cielian San. Pegunungan Cielian San luas dan banyak puncak-puncaknya, meskipun waktu itu masanya musim semi, akan tetapi hawa di pegunungan itu sangat dingin, mereka melanjutkan perjalanan mencari puncak Ceng Yung Giam tanpa menghiraukan hawa yang dingin itu. Di perjalanan B.E. Kun Bu berpikir tegunungan Cielian San ini luas sekali serta banyak sekali puncak-puncaknya, di manakah kita harus mencari puncak Ceng Yung Giam dengan perasaan yang cemas ya berkata kepada Cho Hyong, saudara Cho kita harus mencari seorang pencari kayu untuk menanya jalan ke puncak Ceng Yung Giam. Cho Hyong menoleh ke belakang, dan menyahut sambil tersenyum, hektometer sebetulnya di pegunungan yang luas ini sukar sekali mencari puncak itu, tapi di manakah kita harus cari seorang tukang potong kayu? Bukankah Tong Leng Tan Sub pernah memberitahukan kau bahwa pegunungan Cielian San ini sangat terpencil jika seorang tukang potong kayu telah mengetahui di mana letaknya kuil Toa Chiok Siye, aku yakin bahwa tukang kayu itu telah dibunuh mati oleh Huo Oshio Huo Oshio dari kuil itu. B.E. Kun Bu berdiam sejenak, lalu berkata lagi, meskipun Huo Oshio Huo Oshio di dalam kuil Toa Chiok Siye bukannya orang-orang baik, tapi kuil sebesar itu pasti pernah diketahui orang, mungkin juga kuil itu tak diketahui orang, tapi puncak Ceng Yung Giam pasti diketahui bukankah? Kata-katamu memang beralasan, sahut Cho Hyong, tapi pendapatku berlainan umsan di kalangan Kang Oung sering-sering tak dapat dibereskan menurut rencana, misalnya Partai Silatian Leong, orang-orangku tersebar di sepanjang sungai tapi orang luar tak dapat mencari mereka, di kalangan bulim markas partaiku dikatakan terletak di sebelah utara Provinsi Kwi Chiu, tapi di bagian manakah dari daerah letak utara di Provinsi Kwi Chiu? yang mengetahui tepat letaknya markas Partai Kan Leong hanya beberapa orang saja, kuil Toa Chiok Siye adalah sarang dari Huo Oshio Huo Oshio yang jahat kuil tersebut pasti tersembunyi. Dengan tumbuhnya pohon yang berbuah Siye Ken Ko, aku yakin kuil itu tak mudah dicari mungkin juga kita sekarang sudah berada di daerah yang senantiasa dijaga oleh Huo Oshio Huo Oshio yang jahat itu. Kau jangan gelisah, kata Cho Hyong, misalnya sumoimu yang diculik belum dibawa ke dalam kuil itu, maka Huo Oshio Huo Oshio yang mengangkutnya pasti membawanya dengan susah payah, dan pasti terlambat lima hari dari kita karena kita datang ke sini dengan kuda yang jempol dari itu, kita harap dapat menemui kuil Toa Chiok Siye dalam lima hari. Tapi pegunungan Chielian San ini banyak sekali puncaknya, kata Be Kun Bu dengan penasaran, aku khawatir kuda itu tak dapat bertahan mendaki semua puncak-puncak. Hektometer sahut Cho Hyong sambil tersenyum, kita pilih suatu tempat tinggi yang tumbuh banyak pohon dan rumput kita bakar tempat itu, apinya pasti terlihat di sekitar pegunungan ini orang-orang di dalam kuil Toa Chiok Siye bila melihat kebakaran pasti waktu itu kita dapat kuntit mereka masuk ke kuil Toa Chiok Siye. Be Kun Bu memuji akan akal yang cerdas itu, ia berkata, akal itu betul-betul bagus sekali tapi membakar pohon-pohon dan rumput-rumput di pegunungan ini mungkin dapat memusnahkan segala sesuatu, pembakaran yang kita akan lakukan agak kejam. Tentang soal itu, kau serahkan saja kepadaku, pegunungan ini tak akan terbakar habis, bukankah hawa di pegunungan ini sangat dingin? Hawa dingin ini disebabkan oleh tingginya gunung. Lihatlah semua puncak-puncak gunung diselubungi salju jika kita bakar sebidang tanah yang penuh dengan pohon-pohon dan rumput-rumput, apinya tak dapat menjalar luas. Mungkin api itu hanya memikin lumar bagian-bagian yang diselubungi atau tertutup salju, dan airnya mengalir turun dengan deras, aku kira karena keadaan berubah, orang-orang di dalam kuil Toa Chiok Siye pasti keluar dan menyelidikinya jalan yang terbaik untuk mencari kuil itu, menurut pendapatku adalah memikir sedemikian jauh. B.E. Kun Bu mendengar dengan penuh perhatian kemudian ia anggukan kepalanya dan menyahut, siasat saudara Cho betul-betul baik sekali aku kurang cerdas, aku tidak dapat memikir demikian jauh. Sambil tersenyuk Cho Hyong berkata, saudara B.E. bukannya kurang cerdas, tapi terlampau murah hati menurut pendapatmu, membakar sebidang tanah dapat membunuh mati banyak binatang-binatang yang berada di semak-semak belukar, dan menyusahkan burung-burung yang kehilangan sarangnya, kau terlampau baik hati tapi untuk melaksanakan suatu tugas, kita kadang-kadang harus berbuat kejam. Bukankah kau ingin lekas-lekas menolong sumuimu? B.E. Kun Bu menjadi merah mukanya, dan untuk menutupi perasaannya ia menyahut, aku turut saja, ayo kita mulai membakar dan menanti keluarnya huwasyo-huwasyo dari kuil Toa Chiok Siye. Cho Hyong tersenyum, dan untuk menghibur ia berkata dengan saban saudara B.E., pegunungan yang luas ini membuat kita merasa seperti satu kapal kecil di tengah-tengah samudera, kita harus mencari dulu tempat yang agak tinggi, dan kemudian mencari lagi tempat lain, ya, kita harus membakar dua tempat agar siasat kita lebih berhasil, ayo kita jalan mencari kedua tempat itu. koma lalu mereka tunggangi kuda ajaib mencari kedua tempat yang cocok untuk dibakar kuda itu dilarikan cepat sekali, tapi tidak kelihatan letih, B.E. Kun Bu merasa kasihan melihat kuda yang seakan-akan dipaksa lari terus-menerus, ia menegur, saudara Cho, kasihan kuda ini. Marilah kita berhenti sebentar dan berikan kesempatan kuda ini untuk beristirahat. Cho Hyong hanya menyahut sambil tersenyum, jangan khawatir, aku mengetahui betul kekuatan kuda ini, setelah mereka mendaki lebih kurang 20 iereng lereng gunung dan menempuh jarak kira-kira 100 li, Cho Hyong baru menghentikan kudanya, kita dapat beristirahat di sini. Katanya, kita dapat memilih tempat setelah kuda itu cukup beristirahat dan diberikan makan. Lalu ia tuntun kudanya ke bawah suatu pohon cemara untuk diberi makan, mereka berada di tempat yang tinggi sekali, dan dengan memandang ke bawah mereka dapat melihat puncak-puncak gunung lainnya, tiba-tiba Cho Hyong berseru, saudara B.E., cobalah lihat dua puncak di sebelah barat daya itu. Di antara kedua puncak itu banyak tumbuh pohon-pohon cemara, jika kita bakar hutan cemara itu, mungkin pada tengah malam ini, apinya dapat berkobar dan terlihat di sekitar 300 li jauhnya. B.E., kunbu berpaling ke tempat yang ditunjuk, lalu ia mengangguk dan menyahut, betul, hutan pohon-pohon cemara itu lebat sekali. Nah, sehabis makan, kita segera bakar hutan itu, kata Cho Hyong, lalu dengan bersendagurau ia berkata lagi, sumo imu pasti seorang gadis yang cantik sekali. Apakah ia lebih cantik daripada Soe Wee Wee Hong? B.E., kunbu tersenyum, dan ingin menjawab, tiba-tiba di sebelah barat terbang mendatangi seekor bangau putih yang besar sekali, dan dalam sekejap saja bangau putih itu telah tiba di atas puncak di mana mereka berada. Melihat bangau sebesar itu Cho Hyong terpesona dan berseru, ai besar betul bangau itu. Bangau itu paling sedikit telah berusia seribu tahun lalu dengan secepat kilat ia loncat ke atas suatu dahan pohon cemara. Segera ia melontarkan satu lingkaran emasnya ke arah bangau putih itu, B.E., kunbu ingin mencegah perbuatan itu, tapi terlambat bangau putih itu mengegos, dan terbang datang menyerang Cho Hyong dengan sabetan kedua sayapnya. Cho Hyong tidak menduga seekor bangau dapat menyerang ia, ia tidak keburu mencabut pedangnya ia buru-buru loncat turun, bangau itu menerjang dahan pohon demikian hebatnya sehingga patah segera. Bangau itu menjerit untuk terbang ke atas, dan dari udara ia terbang menyerang Cho Hyong lagi ketika itu Cho Hyong sudah mencabut pedangnya siap sedia melawan serangan burung ajaib itu. Setelah menyaksikan tenaga burung yang telah membuat patah dahan pohon cemara, Cho Hyong sudah menjadi heran berampur di jari dengan kedua sayap terbentang bangau itu datang menyambar dan setelah berhadapan dengan Cho Hyong, ia menyapu tangannya Cho Hyong yang memegang pedang dengan sayap kirinya, sedangkan sayap kanannya mengeperak kepalanya Cho Hyong dan kedua kakinya mencakar kedua mukanya Cho Hyong dengan kuku-kukunya yang tajam. Bukan main terkejutnya Cho Hyong, dan untuk menghindarkan diri dari serangan yang luar biasa itu, ia harus segera menjatuhkan diri dan berguling guieng di tanah. Baru saja ia mencoba bangkit, bangau itu sudah datang menyerang lagi, Cho Hyong yang sudah menggulingkan diri hampir ke tepi jurang tak dapat menggulingkan diri lagi, ia terpaksa menghadapi serangan itu dengan melontarkan satu lingkaran emasnya lagi. Tapi dengan mudah lingkaran itu dikebut lewat oleh sayapnya bangau itu, dan sayap kaki kirinya datang menyapu dan mencakar lagi, ai, hari ini binasalah aku pikir ia. Dalam saat yang berbahaya itu, tiba-tiba berkelebat sinar terang yang menyambar kaki kirinya bangau itu. Bangau itu mengangkat kakinya dan terbang lagi ke atas dengan membawa Jeuga Cho Hyong yang memegang keras lingkaran-lingkaran emasnya yang telah dicengkeram oleh kakinya bangau putih itu, sinar terang itu adalah sabetan pedangnya B.E. Kun Bu. Melihat Cho Hyong enggan melepaskan hengkaran-lingkaran emasnya, ia menjerit, Saudara Cho, lepaskan lingkaran-lingkaran itu, aku kenal majikan bangau putih itu, jika aku menjumpai ia, aku akan minta kembali lingkaran-lingkaranmu. Lepas. Ketika itu Cho Hyong telah diangkat dua tombak lebih tingginya, dan mendengar seruan itu, ia segera lepaskan cekalannya dan jatuh di tanah lagi, lalu ia ambil beberapa jarum beracun disambitkan ke tubuh bangau itu. Bangau putih itu telah terbang sepuluh tombak tingginya, ia bentangkan kedua sayapnya, rupanya ia hendak menyerang lagi. B.E. Kun Bu tidak melihat Cho Hyong telah keluarkan jarum-jarum beracun, dan tidak menduga akan melukai burung itu. Ia terkenang akan Bek Yun Hui, majikan bangau itu, yang telah mengajari ia langkah ajaib ngero heng mi ceng pu. Dengan langkah ajaib itu ia telah membuat kederk jokgoan hoat yang lihai, dan juga telah membuat tunduk tongling tansu. Bangau yang terbang melayang di atas kepala mereka, setelah terbang memutar dua kali, tiba-tiba datang menyerang B.E. Kun Bu. Cho Hyong menggunakan kesempatan ini melontarkan jarum-jarum beracunnya ke tubuh bangau itu, jarum-jarum yang kecil itu dilontarkan dengan tenaga yang hebat sekali, Cho Hyong pikir pasti mengenai sasarannya. Dan bila mana ada satu jarum saja yang menusuk kena, bangau itu pasti tak dapat bertahan lagi, tapi di luar dugaannya dengan satu sapuan sayap kanannya, semua jarum itu terhempas oleh angin yang dari sayapnya bangau itu yang deras menyerang B.E. Kun Bu. Cho Hyong terkejut. B.E. Kun Bu yang telah mengetahui kelihayan bangau itu, tenaga kedua sayapnya yang menyapu bagaikan angin topan, patoknya yang keras seperti baja, dan kuku-kukunya yang tajam seperti gaitan besi, dan pemiliknya Pek Yun Hoi segera menjaga mukanya dengan pedangnya, dan mengegosi serangan itu dengan tipu lem lupa kun atu keledai malas berguieng gulingan. Agaknya si bangau putih dapat mengenali B.E. Kun Bu. Ia terbang ke atas lagi, dan tidak meneruskan menerkam. Dari udara ia melepaskan lingkaran-lingkaran emas itu, lalu dengan satu jeritan yang nyaring dan tegas, ia satu ojorkan lehernya dan terbang ke utara. Mereka keduanya mengawasi perginya bangau itu dengan metu, terbelalak kemudian B.E. Kun Bu pergi punguti lingkaran-lingkaran emas dan dikembalikan kepada Cho Hyong, ia berpikir mengapa bangau putih muncul di pegunungan Cie Lian San. Apakah Pek Yun Hoi juga telah datang ke pegunungan ini? Dan dengan maksud apakah lalu ia ingat tentang sehelai kain yang ada tulisannya ketika ia berada di atas suatu kuburan, ia ingin keluarkan sehelai kain itu dari kantong di dadanya, tiba-tiba Cho Hyong menanyai rupanya bangau itu mengenali kau. Aku kenal majikannya, dan aku tidak nyana bangau itu mengenali aku juga. Jika tidak, mungkin usaha kita akan menjadi gagal sahut B.E. Kun Bu. Tapi Cho Hyong dengan menaruh dendam berkata, lain kali apabila aku menjumpai pemiliknya, aku harus memberi peringatan kepadanya, ia tidak boleh lepas bebas bangau yang berbahaya itu. Sebetulnya B.E. Kun Bu ingin menceritakan kepada Cho Hyong tentang Pek Yun Hui, pemilik bangau putih itu, tapi setelah mendengar ucapan Cho Hyong yang menyalahkan pemilik bangau itu, ia tarik kembali maksudnya, ia hanya mengawasi Cho Hyong dengan rupa ragu-ragu. Melihat sikapnya itu, Cho Hyong menanya, mengapa kau kelihatannya cemas? Apakah kau kira aku tak dapat melawan pemilik bangau itu? B.E. Kun Bu menganggukan kepalanya dan menyahut betul pemilik bangau itu betul-betul seorang sakti dengan kepandaian silatnya yang luar biasa lihainya, ia bersifat agung sekali bila kau menjumpai ia, lebih baik aku perkenalkan kau kepadanya jangan coba-coba turun tangan. Cho Hyong menyangir seperti orang tak mau peraya omongannya B.E. Kun Bu. Lalu setelah ia bersihkan lingkaran-hengkaran emasnya, ia berseru, Ayo, kita pergi bakar hutan pohon-pohon cemara di antara kedua puncak itu. B.E. Kun Bu makin menjadi gelisah, karena setelah berdampingan dengan Cho Hyong beberapa hari, ia telah mengetahui banyak sifat-sifatnya, cengirannya itu mencerminkan perasaan tak puas, ia khawatir jika B.E. Kun Huy telah datang ke pegunungan Cielian San dan menjumpai Cho Hyong, pasti kawan ini mengeluarkan ejekan, B.E. Kun Huy yang bersifat tinggi tentu tak dapat menerima ejekan itu. Maka suatu pertempuran tak dapat dilahkan, dan Cho Hyong bukan lagi tandingannya B.E. Kun Huy pikiran tersebut menggelisahkan ia sangat karena hatinya bimbang ia berjalan-jalan ketinggalan di belakang. Cho Hyong berkawak, Hei, saudara B.E., lekas-lekas turun membakar hutan ini. B.E. Kun Bu dibikin sadar dari kecemasannya, lalu mengejar turun ke hutan pohon-pohon cemara itu. Setelah mereka tiba di hutan itu, Cho Hyong berkata, hutan yang sudah tua ini, jika dibakar pasti berkobar luas dan lama, aku membakar dari sudut barat, dan kau membakar dari sudut timur lalu mereka lari ke jurusan masing-masing. B.E. Kun Bu masih juga merasa tidak tega membakar hutan itu yang telah menjadi tempat bernaungnya banyak binatang-binatang dan burung-burung. Berkali-kali ia coba sundut daun-daun kering, tetapi tiap kali ia padamkan lagi, ia kumpulkan lagi daun-daun kering untuk disundut, dan baru saja ia hendak menyuutnya, sekonyong-konyong ia merasa hembusan angin yang keras meniup tubuhnya. Dengan cepat ia membalikan tubuhnya dan meloncat tiga kaki ke sebelah kanan, ketika itu ia melihat Bang Au Putih yang tadi telah terbang turun dari atas dan berada di belakangnya lagi. Bang Au itu datang menghampiri meskipun Bang Au itu datang dengan ramah tapi ia sangat waspada, ia mengawasi dan siap sedia menjaga diri Bang Au Putih itu rupanya mengerti perasaannya. B.E. Kun Bu ia tundukkan kepalanya, dan patoknya menyentuh-nyentuh tanah sambil berbunyi rendah. B.E. Kun Bu menjadi heran akan sikapnya Bang Au itu ia menanyai apakah majikanmu juga telah datang ke pegunungan Cielian San Bang Au itu datang lebih dekat lagi, dan menyandarkan dirinya di tubuh B.E. Kun Bu, dan kemudian membuka kedua sayapnya, B.E. Kun Bu menanya lagi, apakah kau menyuruh aku menunggangi kau untuk menjumpai majikanmu lalu ia tunggangi Bang Au itu. Bang Au itu memanjangkan lehernya, dan sambil menjerit membawa B.E. Kun Bu terbang, Coh Yong yang menyaksikan dari jauh menjadi terengang. Setelah berada di tempat kira-kira 300 tombak tingginya dari tanah, Bang Au itu terbang menuju ke utara, terbangnya lebih cepat daripada larinya kuda. B.E. Kun Bu memegangi rat-rat badan Bang Au itu, dan merasa hembusan angin gunung yang dingin, ia tak mengetahui berapa puncak gunung yang telah dilewati. Kemudian Bang Au itu terbang turun dan mendarat di suatu batu besar di suatu lereng gunung. B.E. Kun Bu melihat bahwa di sekitarnya adalah jurang-jurang yang curam dari beberapa puncak gunung, dan di tempat yang luasnya lebih kurang dua persegi telah tumbuh berbagai-bagai macam bunga dengan aneka warna, harum yang dihembus angin dari bunga-bunga itu merayu dan menawan hati. B.E. Kun Bu turun dari Bang Au dan bertindak maju, tapi baru saja ia bertindak empat lima langkah, Bang Au itu segera terbang pergi entah kemana, ia terkejut, dan berpikir, apa maksudnya Bang Au itu membawa aku kesini? Apakah aku mesti menunggu, atau harus pergi mencari Cohyong lagi? Ia bertindak maju terus menuju ke kaki salah satu puncak gunung, ia mendengar suara air mengucur, dan betul saja air itu mengalir dari atas ke suatu sungai kecil dan mengalir lebih jauh keluar dari tempat yang terkurung itu ke jurang yang berada di belakang sebuah pohon cemara yang besar. Ia jalan menuju ke pohon itu, dari dekat ia dapat lihat bahwa dekat air yang mengalir turun itu terdapat satu mulut gua batu yang tertutup oleh tumbuh-tumbuhan di lareng gunung itu, hembusan angin yang halus terasa keluar dari gua batu itu. Jika angin dapat meniup dari gua itu maka gua itu pasti tidak dalam, pikirnya, lalu ia masuk ke dalam gua batu itu untuk menyelidiki keadaan di dalamnya, setelah berjalan dengan hati-hati dan melalui dua belokan, ia tampak di depan agak terang, dan terdengar suara air mengalir ia maju terus dan keluar dari gua pemandangan yang ia saksikan di hadapannya luar biasa indahnya, rumput yang hijau seperti permadani ratanya, bunga-bunga yang beraneka warna menyilaukan mata, angin meniup sepoi-sepoi, dan suara air mengalir merayu hati, ia berada di suatu lembah yang di kedua sampingnya telah tumbuh pohon. Pohon cemara yang tua sekali dan membuat lembah yang lebarnya lebih kurang sepuluh tombak dan panjangnya seratus tombak kelihatannya ganjil, dengan rasa kagum dan heran beekun bu mengawasi keadaan di sekitarnya. Sekonyong-konyong dari belakang sebuah pohon bunga yang lebar terdengar suara anak menjangan, diikuti oleh suara yang nyaring dan tegas yang berkata, jika bu koko telah menemui aku, aku tak dapat diam di sini main-main dengan kau lagi. Tanda petik. Beekun bu agaknya mengenali suara itu, ia terkenang lagi kepada Lee Cheng Loon. Segera air matanya mengucur keluar memikirkan nasib sumoinya yang ia sangat cintai itu, baru saja ia ingin memanggil orang yang mungkin berada di belakang pohon bunga itu, tapi segera ia ingat bahwa tak mungkin orang itu sumoinya yang telah diculik dan dibawa pergi ke kuil Toa Chiok Siye, ia hanya maju bertindak dengan hati-hati ke pohon-pohon bunga itu, ia jalan melewati pohon bunga itu dan melihat ke depan. Di pinggir suatu telaga kecil terlihat oleh ia seorang gadis yang berbaju putih sedang duduk di pinggir telaga dengan kedua kakinya yang telanjang. Menendang-nendang air yang jernih, dan sebelah tangannya merangkul secekora anak menjangan. Karena B.E. Kun Bu melangkah dengan hati-hati, rupanya gadis itu tak merasa bahwa ada orang yang mendatangi ia goyang-goyang kepalanya sambil menarik napas panjang, lalu ia bangun memeluk dan mengangkat anak menjangan itu, ketika ia ingin memetik sepucuk bunga, ia dapat lihat B.E. Kun Bu. Lalu dengan air matah berlinang gadis itu lari menghampiri sambil berseru, bu koko ia lepaskan anak menjangan dan lari menubruk B.E. Kun Bu, lalu merangkulnya erat-erat. B.E. Kun Bu sangat terengang apakah aku sedang bermimpi? ia menanya dalam hatinya, tapi gadis itu merangkul ia erat sekali, dan memanggil ia ia berdiri seperti palung, tak dapat bicara. Setelah gadis itu berhenti menangis karena girangnya, ia berkata, sahabatmu telah memberitahukan aku bahwa koko akan mencari aku, oleh karena itu, tiap hari aku datang ke sini menanti kedatangan koko, dan, sekarang koko betul-betul datangi sahabat itu tak berdusta. Di pinggir sebuah telaga kecil, B.E. Kun Bu melihat ada seorang gadis yang berbaju putih sedang duduk di tepi telaga, sepasang kakinya menendang-nendang air dan sebelah tangannya merangkul seekor anak menjangan. Pada saat itu B.E. Kun Bu baru sadar, dan peluk sumoinya erat-erat, dan air matanya mengucur deras. Li Cheng Lon menanya, bu koko, mengapa kau menangis? Aku, aku terlampau girang sahut B.E. Kun Bu sambil coba menelan ludah yang merintangi tenggorokanya. Entah kapan dan dari mana B.E. Yun Hui telah berada di belakang mereka, ia masih berbaju hijau, tapi wajahnya kelihatan sedih. B.E. Kun Bu melepaskan diri dari pelukan sumoinya, lalu mengangkat kedua tangannya memberi hormat sambil berkata, Saudara Pek, budimu yang sangat besar ini, siotet tak tahu kapan dapat membalasnya, sekarang saudara Pek telah menolong sumoiku iagi. Tanda petik. Pek Yun Hui mengangkat kedua alisnya lalu memotong ngomongannya B.E. Kun Bu, kau tak usah pusingi usahaku membantu kau, kau telah datang ke pegunungan Cielian San ini, aku pun menjadi heran, karena kau telah datang dengan cepat sekali tapi kedatanganmu ini justru baik sekali, karena sumoimu tiap hari menanya aku tentang kau, ia selalu menanya, mengapa Bu Koko belum juga datang. Aku tak dapat berdusta, aku segera datang, tapi jika dalam dua hari lagi, kau belum juga dalang, aku pasti suruh Bang Al Putih membawa ia ke Yao Chiu, karena aku menduga kau akan pergi ke Yao Chiu mencarinya. Rupanya Tian bermurah hati terhadap aku, sahut B.E. Kun Bu, jika aku tidak menjumpai Chow Hiong, pemimpin kedua dari partai Tian Liyong, mungkin aku tak datang ke pegunungan Cielian San ini. Sambil tersenyumpek, Yun Hui berkata lagi, kau telah datang ke sini cepat sekali kira bagaimanakah kau datangnya. B.E. Kun Bu menjawab, Chow Hiong mempunyai seekor kuda Tian Li Pao Kiok yang dapat lari pesat sekali, dalam sehari dapat menempuh jarak seribuli tanpa letih, dapat mendaki gunung dengan mudahnya. Jika kuda itu demikian hebatnya, aku ingin melihatnya, kata Pek Yun Hui. Lalu ia membalikan tubuh seakan-akan hendak berlalu. B.E. Kun Bu mengawasi tubuhnya Pek Yun Hui yang ramping dan ingat akan sehelai kain yang ia ketemukan di atas keburan, ia ingin menanya hal ihwa, nyah sehelai kain itu. Kepada Pek Yun Hui, tapi Li Cheng Lon tiba-tiba berkata, sahabat koko itu baik sekali terhadap aku. Tanpa ia, mungkin aku tak dapat ketemu koko, lagi perkataan itu disertai mengucurnya air mata. Dengan jawaban yang lemah lembut B.E. Kun Bu coba menghibur kau pasti telah banyak menderita. Li Cheng Lon anggukan kepalanya, lalu berkata lagi dengan suara yang gemas, Huo Shio Huo Shio itu betul-betul jahat. Mereka menipu aku, dengan mengatakan akan mengajak aku ke tempat yang indah permai, kemudian aku insyaf bahwa aku tertipu, aku ingin membunuh diri, tapi jika aku mati, aku tak berpertemu lagi dengan koko, aku batalkan niatku itu. Untung bagiku, sahabat koko datang menolong aku dari bahaya maut. B.E. Kun Bu menyekai rematanya Li Cheng Lon dengan sapu T.A.3N-nya. Li Cheng Lon merasa terhibur dengan kasih sayang yang diperlihatkan kepadanya, ia tersenyum lagi, dan B.E. Kun Bu pun menjadi reda melihat senyuman itu. Pada saat itu B.E. Kun Bu menjadi curiga melihat gaya, sikap dan tubuh dari Pek Yun Hui. Apakah ia seorang perempuan yang menyamar sebagai laki-laki? Pikirnya, lah telah membantu mencari dan menolong Li Cheng Lon, mengajarkan aku ilmu langkah ajaib. Semut ini telah melampaui seorang sahabat. Jika aku pikir ia telah mengobati susok yang telah terluka karena racun ular, dan kira ia memetik kim, gitar, di telaga Po Ayo, aku menjadi semakin bingung. Melihat sikap itu, Li Cheng Lon menanya, B.U. Koko, kau kenapa seperti orang baru sadar dari tidur, B.E. Kun Bu terkejut ketika ditegur lalu ia menyahut, tidak apa-apa. Dari manakah anak menjangan itu? Li Cheng Lon angkat anak menjangan itu sambil berkata, aku harus kasih makanan kepadanya, Ayo kita pergi ke. Dalam gua B.E. Kun Bu mengikuti, sambil berpikir untung sekali aku tidak menanyakan Pek Yun Hui tentang sehelai kain yang aku telah dapati di kuburan, sekarang Li Cheng Lon sudah di sampingku, dan terpenting ialah aku harus lekas-lekas pergi ke pegunungan Kun Lun bersama-sama ia, Li Yong Giok Pin dan Susiokku. Ketika sudah mendekati gua, Li Cheng Lon berkata, Aku telah tinggal di dalam gua itu bersama-sama sahabatmu. Gua itu luasnya hanya lebar satu tombak dan dua tombak panjangnya, keadaan di dalamnya sangat bersih, Li Cheng Lon tari B.E. Kun Bu masuk, di sebelah kiri ditutup dengan selimut yang digunakan sebagai tempat tidur Li Cheng Lon, dan di sebelah kanan, di atas satu batu gunung yang besar terletak beberapa botol susu kambing, buah-buahan dan sayur mayur, Li Cheng Lon ambil sebotol susu kambing itu dan diberikannya kepada anak menjangan lalu ia menyuguhkan kue-kue kepada B.E. Kun Bu sambil berkata, Bu Koko, kau makanlah kue ini. Karena B.E. Kun Bu merasa haus, ia segera ambil sebotol susu kambing yang diminumnya habis, baru mulai makan kue. Anak menjangan itu kemudian lantas tidur setelah minum susu kambing, Li Cheng Lon pun tertidur sambil menyandar di dadanya B.E. Kun Bu. Mungkin semenjak ia dicuik, ia belum pernah tidur nyanyak, pikir B.E. Kun Bu. Lalu ia pindahkan sumoinya di atas selimut, dan ia sendiri duduk di sisinya, ia memandang sumoinya, dan memandang lagi anak menjangan. Bagaimana perasaannya jika ia terpisah dari anak menjangan itu? Ia pikir, biarlah aku mencari otan untuk membuat satu rantang untuk sumoiku. Baru saja ia bertindak keluar, anak menjangan itu mendusin dan segera loncat mengikuti B.E. Kun Bu. Sambil berbunyi B.E. Kun Bu. Lekasi ekas memberikan susu kambing lagi kepadanya, setelah kinyang, anak menjangan itu tidur kembali. Ia jalan keluar dari gua itu untuk mencari otan, di jurang banyak tumbuh pohon otan, tetapi ia harus mendaki jurang itu untuk dapat mengambilnya, dengan ilmu meringankan tubuh ia mulai mendaki jurang seperti seekor cicak, dan dengan lekas telah tiba di atas. Tidak jauh dari tempat ia berdiri, di sebelah kanannya, ia lihat satu pohon cemara besar dengan pohon rotan, tumbuh di sampingnya, baru saja ia ingin loncat ke pohon itu, tiba-tiba muncul Pak Yun Hui di depannya, berdiri membelakangi ia tidak bergerak, seakan-akan sedang melihat sesuatu di depannya, ia menghampiri, tapi Pak Yun Hui tetap tidak bergerak, maka ia menegur dengan suara rendah, saudara Pak. Tiba-tiba Pak Yun Hui mengangkat kepalanya dan mengawasi B.E. Kun Bu dengan kedua matu berlinang, tapi ia menanyai kau tidak menemani sumoimu di dalam gua, mengapa kau datang ke sini yang hawanya dingin? Jika di sini hawanya dingin, mengapa saudara Pak tidak turun ke lembah B.E. Kun Bu balik menanya. Dengan suara lemah lembut Pak Yun Hui menanya lagi, kau telah mendaki puncak yang tinggi ini, apakah ingin, ingin mencari aku? Pertanyaan itu membuat B.E. Kun Bu menjadi bisu, sambil tersenyum Pak Yun Hui berkata, air matu kering karena sedih hati. Awan yang jauh diidam-idamkan, tapi entah kapan kembalinya, lalu ia jalan pergi ke jurusan utara, B.E. Kun Bu mengejar sambil berseru, saudara Pak, tunggu. Pak Yun Hui menunda langkahnya menoleh ke belakang sambil berkata lagi, asmara terpendam hanya menambah kesedihan hati, kau mengapa? Perkataan itu tidak diteruskan karena air matanya mengucur deras. B.E. Kun Bu lakasi ekas menanyai saudara Pak, mengapa kau pergi dengan tergesa-gesa? Dengan menggertak gigi, Pak Yun Hui buka kain yang menyelubungi kepalanya, segera rambut yang hitam dan panjang turun melambai-lambai di belakang pundaknya, ia pun membuka juga baju hijaunya, dengan metel terbelalak. B.E. Kun Bu menyaksikan dengan kepala matanya sendiri, bahwa Pak Yun Hui itu seorang gadis dengan pakaian wanita ketat, tampak jelas dua buah dadanya dan pinggangnya yang langsing berpakaian baju sutera merah dan celana sutera putih, belum pernah B.E. Kun Bu melihat gadis secantik itu, bahkan lebih cantik daripada sumoynya, ia berdiri terpesona dan dalam beberapa detik itu ia seakan-akan berubah menjadi satu patung. Dengan suara yang lemah lembut Pak Yun Hui memecahkan kesunyian itu, aku, temani sumoimu di dalam gua itu selama tiga hari, sekarang setelah jelas kau menyaksikan sendiri, bahwa aku seorang wanita kau pasti tak menaruh curiga lagi terhadap sumoimu atau aku, bukan? B.E. Kun Bu dengan terharu berkata, Tek Syo Chia, jangan curiga apa-apa. Li Cheng Lon seorang gadis yang suci murni, aku kini sengaja memperlihatkan diriku yang sejati. Kau harus menjaga ia dengan baik, dan aku khawatir kita kelak akan berpisah, dan seterusnya kau harus waspada, kata Pak Yun Hui, lalu ia loncat lima tombak jauhnya. Pak Syo Chia Pak Syo Chia B.E. Kun Bu memanggil apakah karena kasihan atau masih ada pesan, maka Pak Yun Hui berhenti lagi, B.E. Kun Bu loncat dan berdiri di hadapannya. Dengan menghadapi wanita yang demikian cantiknya, mulutnya B.E. Kun Bu terkancing lagi, hanya air matanya mengucur Pak Yun Hui lalu keluarkan sapu tangannya dan menyekal air matanya B.E. Kun Bu. Tapi ketika itu Pak Yun Hui telah bersikap lain lagi, ia telah menjadi hilmat dan berkewibawaan lagi, harum dari sapu tangannya membuat B.E. Kun Bu terkenang kembali kepada peristiwa-peristiwa yang lampau. Empat metu beradu, dan ini telah mengutarakan perasaan masing-masing lebih berarti daripada seribu perkataan. Di dalam perjalanan di pegunungan di waktu malam hari, B.E. Kun Bu membasmi musuhnya. Selama hidupnya Pak Yun Hui baru pertama kali dipegang tangannya oleh seorang pria, dan orang yang memegangnya itu adalah aki tanda seru aki yang ia idam-idamkan. Ia menyandarkan kepalanya ke dadanya B.E. Kun Bu yang segera memeluknya siapakah dapat menolak tubuh seorang wanita yang secantik itu. Meskipun B.E. Kun Bu yang kuat batinnya dan watak kesatriaannya pun menjadi mati gelap, ia peluk Pak Yun Hui herat-rat tiba-tiba senyuman liceng lon terbayang di matanya, ia sadar akan perbuatannya yang tak pantas, ia lepaskan pelukannya, dan dengan perlahan ia dorong Pak Yun Hui ia bertindak mundur satu langkah sambil berkata, aku telah banyak ditolong oleh pereksio cia, begitupun sumoiku telah ditolong dari bahaya maut aku tak akan lupa budi yang maha besar itu. Ucapan itu menusuk hatinya Pak Yun Hui, tetapi tiba-tiba mukanya menjadi merah, ia mengawasi B.E. Kun Bu dengan mulut membungkam B.E. Kun Bu merasa cemas kalau-kalau ia telah salah omong. Bukankah Pak Yun Hui ini yang telah mengajarkan ia ilmu langkah ajaib ngero heng mi chong pu? Bukankah ia juga yang menolong liceng lon kekasihnya? Semua ini memusingkan kepalanya B.E. Kun Bu. Kemudian Pak Yun Hui menjadi tenang kembali, ia berkata, Aku mengetahui bahwa kau sangat mencintai sumoimu, dan seterusnya kau harus menjaga ia dengan baik ia yang masih hijau tak dapat menerima pukulan asmara, meskipun ia berada di jurang bahaya atau di mulut harimau, ia senantiasa memikiri kau setelah itu ia balik badan dan berjalan lalu beberapa langkah untuk balik. Menghadapi B.E. Kun Bu lagi seraya berkata, Hwao Shio di dalam kuil Toa Chiok Siye mempunyai ilmu silat yang lain daripada yang lain, kau dan sumoimu tak dapat berdiam lama di sini. Pak Lift, baik kalian segera berlalu dari pegunungan ini. Pak Yun Hui tidak menanti jawaban B.E. Kun Bu, karena dari sebelah selatan ia lihat ada asap mengepul ke atas, ia loncat ke suatu dahan pohon untuk menyelidiki. B.E. Kun Bu sudah mengetahui bahwa asap itu datang dari hutan yang dibakar oleh Co Hyong, ia berpikir Co Hyong telah mengorbankan segala sesuatu, bahkan kuda ajaibnya untuk membantu kini ia membakar hutan senti iri, sedangkan aku tak berbuat apa-apa di sini, ia mencari lagi Pak Yun Hui ia memanggil berkali-kali tapi si penolongnya itu entah kemana perginya, maka ia lekas-lekas kembali ke lembah dan terus masuk ke dalam gua di mana Li Cheng Lon masih tidur nyenyak. Tapi di atas batu di mana terletak beberapa botol susu ia menemui sehelai kain dengan tulisan yang berbunyi, jangan berdiam lama-lama di sini, harus lekas-lekas berlalu ia yakin bahwa Pak Yun Hui yang memperingatinya. Peringatinya, peringatan dari seorang yang sangat sayang kepadanya tak dapat tidak diperhatikan ia buru-buru membangunkan Li Cheng Lon yang menjadi terkejut sekali, baru saja ia hendak menanya, tapi B.E. Kun Bu berkata, kau tunggu dahulu di dalam gua batu ini. Aku harus mencari seorang kawan, segera aku akan kembali lalu ia keluar dari gua itu. Li Cheng Lon mengejar dan memanggil, Bu Koko, aku ikut B.E. Kun Bu pun pikir lebih baik mengajak sumuinya, karena pada waktu itu tidak ada Pak Yun Hui yang menjagainya lagi. Ia berkata, baiklah, ayo lekas-lekas bawa barang-barangmu, kita harus segera pergi. Sambil masuk ke dalam gua, Li Cheng Lon berkata, kawan Koko betul-betul baik hati ia telah tolong aku, dan telah merebut kembali pedangku. Ia berikan aku kesempatan menunggangi bangau putihnya terbang ke sini menunggu Koko, tapi aku tak dapat segera pergi. Ketika itu B.E. Kun Bu tak dapat menerka mengapa Li Cheng Lon tidak ingin pergi, maka ia menanyai mengapa tak dapat pergi? Jika kita semuanya pergi, sebentar jika kawan Koko kembali dan tidak menjumpai kita, sahut Li Cheng Lon, lah tentu menjadi marah, ia demikian baiknya terhadap kita tak selayaknya kita pergi tanpa memberitahukan kepadanya. B.E. Kun Bu tidak menyahut lagi ia memikiri kebaikan Pek Yun Hui dan perasaannya terhadap ia. Li Cheng Lon menjadi heran tidak mendapat jawaban, ia menanyai Bu Koko kenapa? Apakah kau marah terhadap aku? Teguran itu membuat B.E. Kun Bu sadar lagi, dan menyahut, Ayo, kita berangkat ia tak akan kembali lagi. Li Cheng Lon tidak menanya lagi, setelah ia luang susu kambing di satu piring untuk anak menjangan, ia pun lari mengikuti B.E. Kun Bu mendaki puncak, ketika mereka tiba di atas puncak, matahari telah mulai silam, dan sinarnya menyoroti puncak-puncak gunung yang diselubungi salju nampaknya indah sekali. B.E. Kun Bu yang melihat Li Cheng Lon sebentar-sebentar menoleh ke belakang mengetahui bahwa sumoinya masih khawatir akan anak menjangannya, ia menghibur, Ayo, kita harus jalan cepatan, anak menjangan itu ditangkap oleh kawan Koko untuk menemani aku. Pada hari itu, aku telah menunggui kau di tempat penginapan di Yochiu, tapi sehingga lohor belum juga kembali lau aku beritahukan susu kak bahwa aku ingin mencari Koko, meskipun susu kak menahannya, kata Li Cheng Lon. Tapi dengan care bagaimana kau diculit nyatanya B.E. Kun Bu. Sambil menarik napas, Li Cheng Lon meneruskan kisahnya, aku telah berusaha mencari Koko hampir setengah hari, aku beristirahat di bawah sebuah pohon U.U. Tiba-tiba, mendatangi dua orang laki-laki yang bertubuh besar, yang pura-pura sedang menikmati pemandangan telaga, ketika aku sedang lengah, mereka menotok jalan darahku, ketika aku sadar, aku telah diikat rat-rat di bawah di dalam sebuah kereta yang ditutupi dengan kain hitam, aku tak dapat melihat sesuatu apapun. Aku tak berdaya. Apakah mereka menyiksa kau tanya B.E. Kun Bu dengan beringas? Bu Iutku juga telah disumbat oleh mereka meneruskan Li Cheng Lon, dan sumbatan itu baru dibuka ketika mereka memberikan aku makanan, aku tak makan, karena aku jemuh dan cemas, sehingga aku kelaparan selama sehari semalam, kemudian aku pikir bahwa Koko pasti berusaha mencari aku, dan jika aku mati karena kelaparan, aku tak dapat menjumpai Koko lagi sehingga usaha Koko menjadi hampa, tidaklah begitu. Dan bagaimanakah kau terjatuh di tangannya? Huwasyo huwasyo dari Toa Chiok Siye itu tanya B.E. Kun Bu. Setelah menyandarkan kepalanya di dada suhengnya, Li Cheng Lon meneruskan, aku di dalam kereta itu tak kelihatan apapun, dan aku pun tak mengetahui di bawah kemana, tidakkah Koko pun akan merasa cemas? Tentu saja jawab B.E. Kun Bu. Kereta yang mengangkut aku itu tiba-tiba berhenti, aku hanya mendengar suara orang yang sedang bertempur hebat sekali, aku merasa girang, karena aku menduga bahwa Koko telah datang menolong, tapi setelah suara pertempuran berhenti, aku telah menjadi kecele karena orang yang datang itu seorang huwasyo, kata Li Cheng Lon. Bukankah ada dua huwasyo? Yang satu bertubuh tinggi besar, dan yang satu lagi kurus kecil, dan kedua-duanya mengenakan baju abu-abu, kata B.E. Kun Bu. Betul sahut Li Cheng Lon dengan heran, mengapa Koko bisa mengetahui? Kedua huwasyo yang durhaka itu telah dikirim ke akhirat oleh Co Hyong, kata B.E. Kun Bu. Li Cheng Lon tidak kenal siapakah Co Hyong itu, maka ia menanya, siapakah Co Hyong itu? Apakah ia pun juga kawan Koko juga? B.E. Kun Bu mengangguk dan berkata, sebentar lagi juga kau dapat menjumpai ia. Betulkah kedua huwasyo itu menyerahkan kau kepada lain huwasyo untuk dibawa ke pegunungan Chie Lian San? Mukanya Li Cheng Lon segera menjadi merah, ia tutupi mukanya di atas dada B.E. Kun Bu. Lalu air matanya mengucur keluar membasai bajunya B.E. Kun Bu. Sambil mengusap-usap kepala sumoinya, B.E. Kun Bu menghibur mengapakah sedih hati? Apakah huwasyo huwasyo yang durhaka itu telah memperkosa kau? Dengan mengangkat lagi kepalanya, Li Cheng Lon berkata dengan gemas sekali, kedua huwasyo yang durhaka itu telah binasa, mereka membawa aku ke suatu tempat pekuburan yang terpencil karena aku diikat rat-rat, aku tak dapat melawan atau berontak. Ketika huwasyo yang kurus ketika membuka sumbatan mulutku, aku gigit tangannya. B.E. Kun Bu menjadi gelisah mendengar penuturan itu. Ia memotong penuturan itu, dan menanya dengan bernapas, lalu jahanam-jahanam itu berbuat apakah terhadap kau? Kemudian datang lagi satu huwasyo berjubah kuning, ia maki kedua huwasyo yang durhaka itu, ia buka ikatanku, tapi ia totok lagi dua jalan darahku sehingga aku seperti satu anak bayi tak berdaya sama sekali. Ia kenakan aku jubah kuning, membalut kepalaku dengan kain kuning, dan angkat aku dari tempat kuburan di bawah aku ke jalan raya. Di jalan raya kami bertemu dengan lain huwasyo berjubah merah. B.E. Kun Bu tak tahan mendengar penuturan yang menusuk hatinya, ia peluk sumoinya erat-erat dan menghibur ai. Kau betul-betul telah menderita banyak sekali. Huwasyo jubah kuning itu serahkan aku kepada huwasyo berjubah merah yang membebaskan totokan jalan darahku agar aku dapat berjalan atau berari, tapi lain daripada itu aku masih tetap tak berdaya, dan aku tak dapat melawan atau kabur meneruskan Li Cheng Loon. B.E. Kun Bu berpikir aku berdua cohyong menunggangi kuda ajaib datang ke pegunungan ini, meskipun aku datang dua hari terlambat, tapi kuda yang dapat menempuh seribu li sehari, pasti dapat mengejar kuda-kuda yang lain. Mengapa Li Cheng Loon dapat dibawa lebih cepat ke pegunungan Ciel Lian San ini? Ia tak dapat memecahkan teka teki itu. Ia menanya lagi, apakah huwasyo jubah merah itu segera membawa kau ke pegunungan Ciel Lian San ini? Dengan gelengkan kepala, Li Cheng Loon menyahut, tidak, ia membawa aku selama dua hari dua malam pada tengah hari di hari ketiga, kami tiba di suatu kuil di dalam gunung, di kuil itu juga ada banyak huwasyo huwasyo, kami menunggu sampai malam dan suasana menjadi gelap, entah dari mana, mereka menangkap dua ekor burung yang ganjil, si huwasyo jubah merah beri retahukan aku bahwa aku akan dibawa ke suatu tempat yang indah permai, aku mengetahui bahwa ia menipu aku. Aku memaki, tetapi ia tidak menjadi gusar lalu aku diikat di belakangnya seekor burung yang ganjil itu, dan ia sendiri menunggangi seekor yang lain. Kami terbang selama semalam. Sekarang B.E. Kun Bu baru mengetahui mengapa sumoinya bisa datang lebih dulu dari ia ke pegunungan Cielian Sanhanya burung-burung yang besar dapat membawa manusia dengan pesat, dan burung itu pasti sejenis burung-burung Garuda. Huwasyo yang durhaka itu telah memelihara burung-burung yang besar itu untuk maksud yang jahat dan keji, dan dapat menempuh jarak yang jauh dengan cepat sekali sehingga perbuatan-perbuatan durhakannya tak diketahui orang, pikir B.E. Kun Bu. Li Cheng Lon meneruskan kisahnya setelah menelan ludahnya yang merintangi tenggorokannya, pada hari ketiga. Burung-burung itu mendarat di satu hutan yang besar si Huwasyo jubah merah membuka ikatanku, dan membiarkan burung-burung itu mencari makanan di hutan, burung-burung itu makan burung-burung kecil dan kelinci-kelinci hutan, lalu aku diikat lagi, dan bersama si Huwasyo dengan burung-burung itu empat cita terbang lagi, burung-burung itu berhenti beberapa kali untuk beristirahat meskipun burung-burung itu besar dan kuat, tapi menurut pendapatku, mereka tidak sehebat bangau putih kepunyaan kawan koko. Tentu saja sahut B.E. Kun Bu sambil tersenyum, bangau putih itu adalah seekor bangau sakti yang telah berusia di atas seribu tahun, burung-burung di dalam kuil Toa Chiok Siye tak dapat menandingi bangau sakti itu. Li Cheng Lon meneruskan kisahnya, seterusnya kedua burung itu sebentar-sebentar berhenti untuk beristirahat pada keesokan harinya, kami baru masuk ke daerah pegunungan si Huwasyo jubah merah beritahukan aku bahwa di hari senja akan pasti tiba di tempat yang indah permai, dan ia beritahukan aku juga bahwa namanya Ialah Hoat Lui. Dengan tak dapat menahan sabarnya, B.E. Kun Bu mengutuk Huwasyo jahannam. Tapi kemudian ia dipukul jatuh dari atas burung oleh kawan koko, aku yakin ia jatuh hancur lulu kata Li Cheng Lon. Setelah Pek Yun Hui menolong kau, ia segera membawa kau ke dalam gua baru tadi tanya B.E. Kun Bu. Li Cheng Lon mengangguk dan berkata, Ketika si Huwasyo bicara kepadaku, kawan koko sambil menunggangi bangau putih datang mengejar hebat betul ilmu dan kepandainya. Dengan hanya mengangkat satu tangannya, Huwasyo itu dipukul jatuh, lalu ia loncat ke atas burung yang segera terjun ke bawah, satu jotosan membuat binasa burung itu. Burung yang lain dipatok mampus oleh bangau putih. Dengan mudah sekali aku dijamret dan diangkat oleh kawan koko, dan dengan menunggangi bangau putih itu, aku dibawa dengan selamat ke dalam tembah, ia menangkap seekor anak menjangan untuk menenami aku. Aku menanyakan tentang koko, ia menjawabnya bahwa dalam beberapa hari lagi koko pasti datang, dan betul saja koko telah datang. B. E. Kun Bu terharu sekali atas budi yang besar dari Pek Yun Hui, hanya dalam jangka waktu sebulan, Pek Yun Hui telah menolong ia serta Susiok dan Sumoinya, bagaimanakah ia dapat membalas budi yang sangat besar itu? Ketika itu Li Cheng Lon masih saja bersandar di atas tubuhnya B. E. Kun Bu, ia memandang pemandangan dari pegunungan itu. Setelah ia melihat asap yang mengepul di sebelah selatan, lalu melihat juga api yang berkobar-kobar, ia terkejut ia berseru, Bu Koko, coba lihat hutan di sebelah selatan itu sedang terbakar ha. Teguran itu membuat B. E. Kun Bu ingat lagi bahwa ia harus lekas-lekas menemui Chow Hiong, sebetulnya usaha membakar hutan itu adalah untuk membangkitkan perhatian Hwao Shio di dalam kuil Toa Chow Xie. Untuk mencari Chow Hiong, ia harus segera pergi ke tempat di mana Chow Hiong mulai membakar hutan itu. Tapi pada saat itu, api telah berkobar hebat sekali, dan jalan yang harus ditempuh tidak mudah dilalui. Ia harus melalui beberapa lembah-lembah dan bukit-bukit. Jika ia menanti sampai malam, maka jalannya makin sukar, sebaliknya apabila ia tak mencari Chow Hiong, ia merasa bersalah maka ia teruskan perjalanannya mencari Chow Hiong, Ayo, kita jalan terus, aku harus mencari dapat orang yang membakar hutan lalu dengan ilmu meringankan tubuh mereka pergi ke tempat di mana Chow Hiong mulai membakar hutan itu. Dalam suasana yang suram di daerah pegunungan itu, yang diliputi dengan hutan-hutan lebat, ditambah pula dengan api yang berkobar-kobar dan panas hawanya, mereka menjadi bingung harus jalan ke mana mencari Chow Hiong, tapi mereka berjalan terus. Setelah berjalan kurang lebih tiga jam, Li Cheng Lo mengeluh, Bu Koko, aku merasa letih sekali. Sebetulnya B. E. Kun Bu pun merasa letih. Dengan perut yang lapar pula ia menjadi gelisah, untuk menghibur sumoinya ia berkata, mari kita jalan lagi, dan Chow Hiong pasti dapat diketemukan. Li Cheng Lo tersenyum dan sambil memegangi tangannya B. E. Kun Bu, ia berjalan terus. Mereka jalan dan berusaha mencari lagi selama dua jam, tapi tanpa hasil. Melihat Li Cheng Lo telah menjadi letih sekali, B. E. Kun Bu berkata, Kau betul-betul sudah letih sekali, marilah kita beristirahat di tempat yang agak tinggi. Aku betul-betul tak berguna sahut Li Cheng Lo sambil tersenyum, aku hanya merintangi Koko saja. Mereka memilih tempat yang agak tinggi di bawah suatu pohon besar, dan disitulah mereka beristirahat dengan sekejap saja. Li Cheng Lo sudah jatuh tertidur. B. E. Kun Bu duduk di sisinya mengawasi sumoinya yang ia sangat cintai itu. Tiba-tiba angin gunung membawa suara derapnya kaki kuda, dan suara itu makin lama makin dekat terdengarnya. B. E. Kun Bu tergerak hatinya, kuda itu pasti kudanya Choh Yong, pikir ia. Di kolong langit ini, tak dapat kuda lain yang dapat berlari dalam suasana gelap di pegunungan ini, lalu ia menjerit memanggil Choh Yong.